DART, organisasi yang berlaku, semua proses ini akan dilakukan dengan damai, ketip, dan dengan menjunjung tinggi maruah Partai Kota. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah lebih besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Volkang sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemiru legislasi tahun 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian Partai Kota dengan merebut 102 kursi DPR RI, setara ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen diberbaiki tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekak bersama, Partai Volkang berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Sudianto dan Mas Gibran Raka-Bunung Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan waktu presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempertahankan langkah kita ke depan, saya memajukan seluruh bangsa ini. Sebagai seorang pribadi, bersama seluruh keluarga saya, dari hati-hati-hati, saya inginkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerjasama. Membanyakan membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang kita cintai bersama, bersama-sama terus dilakukan dengan lebih baik. Sekarang khusus, saya ingin bertima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiyair Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula, terima kasih saya sampai tanda kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Sudianto dan Wakil Jirid terpilih Mas Gibran Raka-Bunung Raka. Kepada para senior Golkar, khususnya Bapak Yusf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Bin Sarfad Jaitan, Bapak Akbar Tayyum, Bapak Abdul Lapono, serta Bapak Mbak Tata. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus BPP Pantai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan Pantai Cita, di tingkat provinsi, Kota, sentuh pimpinan, saya percaya, dapat terus menjaga klinikan, dan kesinambungan Pantai Golkar yang kita cintai. Masuk, masuk, masuk. Oh, Nenek duduk. Terima kasih. Terima kasih atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi masing-masing. Terima kasih atas bantuan, semoga Tuhan selalu melindungi. Terima kasih atas bantuan, terima kasih atas bantuan.